Intro Waktunya bacain pesan khusus dari pendengar setia Terima kasih buat yang udah donasi lewat Shopee, Saweria, dan Traktir Mau bacain temen-temen yang udah support channel ini Joyboy, Arya Divinata, Tatasimi, P3K, Nanda Firmansyah, Snake Meat, Irman Maulana Yusuf, Zirafsel, Mr. Salam 2019, Kurokochi, Milania Agung Firmansyah, Yoga, Icuan, Seju... Seju... Asaka ini nama Sejuweizer, Kangmor, Abi Gumilar, Fauzan, X Terima kasih buat kakak-kakak semua yang udah support channel Bacain TV Dan ini dia pesan-pesan dari yang udah support channel ini di minggu ini ya Yang pertama dari kakak Joyboy Kak Joyboy terima kasih traktiranya ya Walaupun kakak gak pernah kirim pesan semoga lagi dengerin ya Sehat selalu dan gak bosen-bosen di channel ini ya kak BTW One Piece ditaruh mana kak? Yang kedua dari kakak Tata Simik Semangat Min, update terus Makasih kak Tata Simik, jadi nambah semangat nih Yang ketiga dari kak Snake Meat Hei Tayo, ditunggu chapter 300 Min Makasih kak Snake Meat, chapter 300 nyusul nih sekarang Hei Tayo Yang keempat dari kak P3K Ada beberapa pesan ini Mimin bacain satu persatu ya Satu Mantap Cepat juga uploadnya semangat lah Dua Mantap lah Dan love you lah pokoknya buat mbaknya Tapi gak buat masnya ya Maaf mas Sayang sama mbaknya Sawer dulu kali ya Biar gak diem-diem baik Semangat mbaknya Hmm kayaknya mbaknya lapar dah Makan dulu gih Masa iya live sampe tidur Kalau gak ini buat beli kopi Nih tak tambah satu lagi biar kenyang Makasih mbak Makasih banyak kak P3K Semoga bisa jadi obat untuk orang di sekitarnya Seperti namanya P3K Yang kelima dari kak Irman Maulana Yusuf Rindu itu berat Biar aku saja Bagaikan rindu denger suara admin Selamat merindu ya kakak Maulana Yang keenam dari kak Abi Gumilar Semangat update-nya Makasih kak Abi Jadi semangat nih miminnya Yang ketujuh dari kak Fauzan Semangat terus update-nya Makasih ya kak Fauzan support-nya Yang kedelapan dari kak X Terima kasih traktiranya kak X Yang kesembilan dari kak Kangmor Semangat update-nya Kak Kangmor Terima kasih traktiranya Yang kesepuluh dari kak Milania Salam dari kota pahlawan Halo kak Milania Semoga denger ya pesannya Terima kasih udah support kak Milan ya Itu dia pesan-pesan minggu ini Terima kasih dan See you next time Oke lanjut Kembali di channel Bacain TV Sekarang saya akan menceritakan Tentang Overgear part 158 part 1 Buat yang mau support channel ini Bisa bantu dengan donasi seikhlasnya Klik link di deskripsi Ada cara lain untuk support channel ini Dengan tekan tombol subscribe Like dan komen Bisa kali tinggal klik aja Jangan pelit-pelit Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Mari kita mulai Dari like novel 302 Parti Grid akan gagal pada raid Elvinstone Sangat disesalkan Tetapi apa boleh buat Elvinstone terlalu kuat Anggota Overgear semua berpikir demikian Kecuali untuk Yura Dia percaya bahwa Grid akan menghasilkan hasil yang akan membalikan pikiran semua orang Ini bukan keyakinan yang tidak memadai Yang berasal dari keinginannya terhadapnya Itu karena dia menjadi Demon Slayer Dan menyadari kekuatan kelas legendaris Bukankah berjuang Dengan bantuan yang kuat membantumu Dia percaya bahwa Grid akan berhasil dalam raid itu Yura tersenyum pada Grid Ekspresi Grid penuh percaya diri saat dia menjawab Ya, itu sangat membantuku Ada dinding yang tidak dapat diatasi Dalam kesadaran Grid Itu tidak lain adalah Hilgao Iblis besar yang tubuhnya disegel oleh Swordsain Muller Dengan hanya jiwa yang tersisa Dia sangat kuat Mustahil untuk mengalahkannya kecuali batu api diambil Tapi sekarang berbeda Grid sebanding dengan Hilgao Tidak, dia bahkan mungkin lebih kuat Setelah mendapatkan pengalaman mengalahkan Elfimstone Cepat atau lambat Aku akan berburu Hilgao lagi Maka itu akan berbeda dari di masa lalu Grid akan menyerang Hilgao tanpa menggunakan batu api Dan akhirnya Akan mencapai tempat yang lebih tinggi Aku harus menjadi yang terbaik Dia tidak ingin pernah mengorbankan rekan-rekannya lagi Karena ketidakberdayaannya sendiri Cukup untuk merasakan perasaan kotor itu sekali saja Ekspresi Grid saat ia bersumpah Lebih dewasa dari sebelumnya Pertumbuhan pemuda berusia 28 tahun itu Terus berlanjut tanpa henti Betapa menawanya dia Ketika dia berusia lebih dari 30 tahun Jantung Yura berdebar memikirkan hal itu Dia gemetar ketika Grid menatapnya Tapi Kenapa levelmu sangat rendah? Tempat kelima ranker hanya level 203 Apa kau menipu orang? Apa ini? Dia sepertinya kembali ke masa ketika Dia meludahkan sesuatu tanpa berpikir Tapi Yura menerimanya dengan baik Dia pikir dia lebih baik daripada pria yang sok Atau selalu menggerta Periksa kelasku Kelas? Bukankah kau Black Magician? Grid hanya melihat level Yura dalam informasi anggota guild Dan terlambat mengkonfirmasi kelasnya Kemudian dia terkejut Demon Slayer? Apa ini? Legendaris? Pada konferensi pers untuk kompetisi nasional 1 Lim Cheo telah menyatakan ini Ada total 9 kelas legendaris Namun Kedua kelas legendaris adalah bagian dari Overgear Hati Grid dipenuhi dengan suka cita Kau benar-benar diterima Grid sangat senang sampai dia ingin memeluknya Tetapi dia tidak ingin dicap sebagai pelaku pelecehan dan menahan diri Selain itu Grid meninggalkan Rae dan bersama Yura dan Huroi Itu untuk bergabung dengan ekspedisi Pavranium Dia memiliki 84 hari tersisa dalam upayanya untuk mengamankan Pavranium yang tersisa Kota 13 adalah salah satu yang paling sulit dan sudah dibersihkan Kekuatan mereka diperkuat Sehingga akan lebih mudah untuk mengamankan sisa Pavranium Kota Vampir ke-13 Setelah Grid mati membunuh Elvinstone Anggota parti yang masih hidup mencari di seluruh kota Tujuan utama dari ekspedisi ini adalah untuk mengamankan Pavranium Tetapi sulit ditemukan Skala kota itu terlalu besar dan juga gelap Obor sudah habis Jika aku tahu ini Aku akan membawa lebih banyak Zednos Kamu adalah penyihir kemajuan ketiga Namun kau tidak bisa menggunakan sihir cahaya Aku hanya belajar sihir angin Kau harus mempelajari mantra dasar Terlepas dari atributnya Aku rela melanjutkan jalan ini Siapa tahu Jika aku terus belajar hanya satu jenis sihir Aku mungkin mendapatkan kelas tersembunyi Bagaimana jika kita meminta minor untuk dikirim Dia akan menemukannya dengan cepat Mari kita cari sebentar lagi Empat jam lagi berlalu Mereka membunuh sisa-sisa keluarga vampir yang tersebar Sambil mencari dan akhirnya menemukan gua yang dalam Pintu masuk ditutupi oleh dinding batu Membuatnya terlihat seperti tempat yang rahasia dan mencurigakan Vanter memimpin Saat ketika semua orang di belakangnya memasuki gua Penjaga labirin telah mendeteksi penyusup Dan terbangun dari tidur panjang Perangkap telah diaktifkan Hujan panah jatuh dari langit-langit Sementara paku bangkit dari tanah Petir berantai yang berasal dari dinding lebih kuat Dari banyak penyihir Di masa lalu Kri tidak bisa mengatasi kerusakan dari perangkap Braham Dan bertahan hidup karena pasif abadi Tapi itu agak kurang mengancam anggota Ferger saat ini Titan Vanter memanggil raksasa ilusi Itu adalah skill yang meningkatkan kekuatan pertahanan fisik Setiap anggota parti Serta memblokir proyektil Sebagian besar panah dinetralkan oleh raksasa Duri yang naik dari tanah menembus telapak kaki mereka Tetapi peningkatan pertahanan memungkinkan mereka Untuk menghindari luka fatal Hujan Kurtain Petir berantai dilemahkan oleh sihir Zednas Berkat itu Anggota parti bisa melarikan diri dari jebakan Dua golem yang sangat besar sedang menunggu mereka Mereka besar Bukankah mereka sedikit lebih besar dari senjata kuno yang menyerang Reinhardt? Golem ini Jisuka vanter akrab dengan golem ini Kedua orang memikirkannya Mereka menyerupai golem yang dilawan grid ketika dia mendapatkan pavranium Namun Mereka terlihat jauh lebih besar dan jauh lebih kuat Itu berarti tempat ini pasti memiliki pavranium Oke Ayo turunkan mereka dengan cepat Dua penjaga labirin Mereka 150 level lebih tinggi dari golem yang dikalahkan grid di masa lalu Mereka juga lebih kuat dari senjata kuno yang menyerang Reinhardt Tetapi anggota Overgear juga tumbuh Golem tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun terhadap elit guild Overgear Tidak peduli seberapa tinggi statistik mereka Para golem memiliki pola pertahanan yang sederhana Jadi mereka bukan ancaman bagi ranker yang memiliki keterampilan kontrol transcendent Pertahanannya cukup tinggi Pelan-pelan dan berkonsentrasi pada kaki Jatuhkan itu Zednos cari inti mana Lalu aku bisa menangani kerusakan fatal pada inti mana dengan teknik pedang quickdraw ku 20 menit setelah pertempuran dimulai Para penjaga labirin memiliki pertahanan dan HP yang tinggi Tetapi mereka akhirnya runtuh Ekspresi anggota parti menjadi cerah ketika mereka mengidentifikasi semua mineral yang jatuh Itu karena mereka membayangkan kebahagiaan grid Ketika mereka memikirkan ini suara seseorang disampaikan kepikiran mereka Sekarang anjing dan sapi berani menyentuh barang-barangku Anjing, sapi, kami maksudmu Dia merujuk pada mereka Siapa yang berada di atas 20 dari 2 miliar pengguna Siapa yang mengatakan itu Funter menggeram dan menanyakan suara itu Aku penyihir besar Braham Braham sangat menantikannya Dia ingin melihat reaksi ketakutan mereka ketika mereka mendengar namanya Namun, anggota Ferger merespon dengan cara yang benar-benar tak terduga Itu hanya momok di masa lalu Kau lah yang memasang perangkap Kau memiliki kepribadian yang lecik Jika kau mati, kau harus pergi dengan damai Mengapa kau tinggal di dunia ini untuk menyakiti orang? Beri kami pavranium Kalian Braham tahu bahwa para penyusup itu adalah bawaan Grid Itu berkat Eupemina Yang saat ini berada di kerajaan Siren Braham telah mengawasi mereka melalui Opumut ketika dia tinggal di Rendan Braham tidak menyukai mereka Kalian benar-benar cocok bersama Kalian semua seperti keturunan Pagma Grid pencuri yang mencuri pavranium alih-alih membuat wadah jiwa Bahkan sekarang Dia mengirim antai-antainya untuk merampok pavranium Braham Itu adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan Aku akan menunjukkan kepada kalian Grid akan mendapatkan pukulan langsung Jika dia membunuh orang-orang ini Braham mengeluarkan senjata yang telah disiapkannya Ketika akan bersatu kembali dengan Grid Mumut Peti mati tua muncul dari tanah Anggota Overger terkejut melihat peti mati Vampir lain Penyir apa yang bisa memanggil vampir Anggota Overger menentukan bahwa itu adalah vampir Tapi ini adalah kesalahan besar Itu adalah skeleton Bukan vampir Yang muncul dari peti mati terbuka Skeleton disatisfy Skeleton dipanggil menggunakan tulang Skeleton apa yang disimpan di peti mati Zednos menjadi pucat ketika dia menemukan bola di tangan skeleton itu Mumut Aku tahu nama itu Akrab Dia adalah murid Braham Lalu Skeleton itu Itu Leech Apa? Leech berada pada dimensi yang berbeda dari skeleton Mereka memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas Dan dikabarkan akan melampaui 10 penyihir besar di benua itu Siwa Braham berkibar ketika dia mengidentifikasi reaksi gugup dari Anggota Overger Tuntutan adalah hak istimewa yang kuat Kalian ingin aku memberi papranium Kalian anak-anak yang tidak mengerti siapa yang kalian lawan Aku akan menghukum kalian Leech berdiri Kekuatan sihir yang dipancarkan itu mengingatkan pada Elvinstone Ayo kita melarikan diri Kita bisa menunggu sampai Grid kembali Ya Kita tidak harus melawannya sekarang Mari kita kembali dengan selamat Mereka masih kelolahan setelah raid Elvinstone Risikonya tinggi Dan tidak ada gunanya melawan Leech tanpa rencana Anggota Overger dengan cepat menilai situasi Dan mencoba melarikan diri Pada saat itu Langkah kaki seseorang terdengar di gua Mungkin Grid Grid selalu muncul dengan waktu yang tepat Dia seperti tokoh dalam film yang muncul di saat krisis Dia adalah orang yang membuat mereka merasakan antisipasi yang aneh Aku akhirnya menemukannya Leech Mumut Anggota Overger mengira langkah kaki itu milik Grid Wajah mereka yang cerah berubah secara instan Mereka tidak pernah membayangkan identitas sebenarnya dari pemilik jejak tersebut Mengapa ada begitu banyak tamu? Seorang pria muncul di depan anggota Overger dan Leech Dia menyapu rambut hijau pucat dan memindai anggota Overger Lihatlah orang-orang ini yang bergegas ke sana kemari Karena mereka menerima kemajuan ketiga mereka Apa kalian tidak tahu bagaimana bermain sendirian? Siapa yang bisa berbicara dengan cara yang tidak masuk akal seperti itu kepada anggota Overger yang bergensi? Hanya ada satu orang Pria ini mendapat julukan orang gila atau anjing gila Itu dia, Overger dari Leech Novel 302 Terima kasih buat yang sudah dengar sampai habis Bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komen Supaya lebih semangat lagi uploadnya Terima kasih dan see you next time Terima kasih telah menonton!